Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan minta sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi error kode minus 59 atau minus 59 ya dan langsung saja kita mulai tutorialnya dan BTW ini errornya di Vegas 14 ya atau Vegas yang lain-lainnya, mungkin sama atau enggak mungkin cara mengatasinya sama juga dan disini saya pake Vegas 14 Persistim ya dan sebenernya sih gak ngaruh, kalian mau pake yang Persistim, yang Ori atau yang Bajakan itu sama aja karena disini kita kalau misalnya buka nih kan, nanti akan ada tulisan segitiga kuning, akses denit atau minus 59 langsung dan ada masalah lisensi lah ya intinya padahal saya pake Steam gitu kan, udah saya beli nah saya kira ini masih sih abis gitu kan, ininya masa berlaku keynya, masa sih kayak gitu kan nah sebenernya kalian cukup ke Windows X ini dan disini kalian ketikin re-edit, lalu kalian klik OK dan nanti akan muncul UAC dan kalian ya saja kalau muncul, kalau gak muncul yaudah sih ya dan disini ada komputer dan kita harus ke Haki Local Machine ya Machine, machine is pak, machine ya dan disini kita ke software disini, software dan kita scroll down saja dan disini kita ke wow dan 6432 node ya dan disini kita ke yang ini, yang mana sih? Sony pak, Sony nah ini Sony Creative Software dan disini kita klik yang Pegas Pro, Steam Powered deh, Powered dan disini kita shift delete atau delete aja langsung karena di shift delete gak akan bisa ya dan kita yes dan nanti folder atau registrinya akan terhapus dan kalian bisa mulai lagi di Steamnya ya disini kita cobain lagi software dan kita launch ya dan nanti akan muncul Steam Client Service itu udah normal banget, gak aneh ya, memang bakal kayak begitu dan kita yes saja kalau ada UAC, kalau gak ada, gak usah ya kan damn, kita oke saja pak ya karena disininya ada ininya ya kalau misalnya kalian lihat tanda silang ini dan Pegas Pro is already installed yaitu kalian oke aja dan kalian nanti ininya akan maju ke yang 2, 3 dan beres nanti akan 3 of 3 and you done nah ini sudah ngebuka ya, kalau misalnya kalian lihat monitor di kanan saya ya ini dan udah, dan setelah itu kalian bisa ngedit video, bikin video YouTube atau mungkin bikin video Instagram mungkin ya jadi setelah itu yaudah dan cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial Bekasihat dan thanks for coaching, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax